Intro Pergi sekolah membawa tas, sarapan dengan nasi goreng petai Tetap semangat dalam beraktifitas agar pekerjaan cepat selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan aku bunda twin Untuk yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang ya Semoga kalian suka dengan video aku Jika kalian suka, boleh ya untuk kalian subscribe ya channel aku ini Seperti biasa nih imam, sekali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini Sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana Buat kalian yang penasaran, hari ini aku ngapain aja kalian tonton videoku sampai selesai Dan jangan kalian skip Oh iya sebelum lanjut ke videonya aku juga mau sedikit sapa teman-teman ya Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia Pokoknya yang nonton video aku ini harus selalu bahagia ya teman-teman Karena ibu rumah tangga itu tergantung moodnya itu tuh dari hati yang bahagia Jika misalnya hatinya bahagia Insya Allah moodnya juga akan bagus dalam menjalani aktivitas Oke balik lagi ke videonya Disini aku jemur-jemur untuk pakaian Disini juga ada spray yang aku jemur ya teman-teman Yang spray yang aku ganti di video aku yang sebelum-sebelumnya itu Nah disini tuh aku langsung cuci aja pagi ini semuanya Masya Allah lumayan ya Pegel tangan aku ya teman-teman Cuman ya mau gimana lagi dimasukin mesin cuci gak bisa Karena mesin cuci nya rusak Alhasil ya harus ngucek sendiri Harus nyikat-nyikat sendiri ya teman-teman Ya dinikmatin aja lah ya teman-teman Makanya mungkin ya pangkal lengan aku itu besar ya teman-teman Karena keseringan ngebrus yang berat-berat Alhamdulillah untuk jemur-jemur udah kelar Lanjut disini tuh aku mau nyiramin cabai Jadi tadi pagi pak suami itu sebelum pergi kerja Ngingatin aku buat nyiram cabai Aku itu sih nanya sama pak suami Apa cabainya gak bakalan mati Kalau misalnya aku siram menggunakan tangan aku Aku bilang gitu Sambil bercanda gitu ya teman-teman Malah pak suami bilang Kalau malas ya bilang aja Pak suami kesel ya teman-teman Padahal karena aku cuman bercanda Oke balik lagi disini aku lanjut Buat ngeberesin kamar Ya maaf ya teman-teman Kalau misalnya aktivitas aku itu selalu berulang-ulang Di sekitaran dapur kasur dan sumur ya Gak bosan-bosan ya aku bilang ke kalian semuanya Jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan Tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan Disini aku beberes kamar ini tuh ditemenin si baby twin aku Yang gemoy-gemoy yang super aktif Masya Allah Ini tuh aktifnya anak-anak itu bener-bener ya teman-teman Itu keseringan Mereka tuh manjat di jendela kamar itu ya Jadi sekarang Kalau misalnya pas aku lagi gak di kamar ini Jendela kamar itu aku tutup ya Kecuali pas aku lagi beraktifitas disini Biasanya jendelanya aku buka Supaya udara masuk Tapi kalau aku lagi tidak di kamar jendelanya Pasti aku tutup Karena si adek itu tuh si adek ya teman-teman Nah itu tuh yang barusan jatuh itu adalah si adek Dia itu tuh suka banget manjat-manjat jendela gitu ya Pernah sekali dia itu tuh Nyangkut gak bisa turun gitu ya teman-teman Dia itu teriak-teriak Jadi aku tuh bener-bener takut Ntar dia itu malah kejengkang ke depan gitu kan Jadinya aku itu putuskan aja Untuk aku tutup aja jendelanya Pas aku lagi gak di kamar gitu Terus kalau misalnya jendela kamar itu dibuka Anak-anak itu suka banget Ngebuangin bantal Ngebuangin selimut Pokoknya ngebuangin apapun Lewat jendela itu ya teman-teman Ada sekali aku tuh kehilangan gitu ya Dimana bantal gitu ya teman-teman Kok bisa hilang gitu Aku rasanya itu gak ada Mindah-mindahin bantal Aku tuh udah cari-cari Sampai kamar belakang gitu Ternyata gak jumpa Ternyata udah dibuang sama anak-anak Keluar Nah ini nih teman-teman Pas aku lagi nyapu Masya Allah aku tuh ngelihat Pemandangan yang bener-bener Bikin hati aku tuh adem gitu ya Aku tuh sampe senyum-senyum sendiri Sampai terharu Ngeliat anak-anak aku saling berpelukan Ya walaupun mereka itu tuh sering Berantem Sering berebut Tapi Alhamdulillah Mereka itu masih bisa pelukan Masya Allah gemes banget gak sih Aku tuh sampe terharu gitu ya teman-teman Ngeliatin anak-anak Yang kayak gini Terkadang itu Mereka gitu ya Berdua tuh suka ngomong Mereka tuh gak tau Aku ngomong Mereka tuh ngomong apa tuh Aku gak ngerti Terkadang itu tuh Mereka tuh kayak ngobrol berdua Dan bahasanya tuh Masya Allah bener-bener lucu ya Kadang aku tuh sampe ngakak sendiri Ngeliatin mereka Ya kalo anak-anak itu ngobrol Cuman mereka lah yang teman-teman Yang tau artinya itu apa Oke deh balik lagi ya Ke aktivitas aku lagi Disini lanjut Aku itu nyapu-nyapu Oh iya teman-teman aku juga Mau jawab nih salah satu pertanyaan Di kolom komentar aku ya Ada yang bertanya Kalo misalnya aku pulang kampung itu tuh Berapa hari sekali Atau berapa lama Berapa tahun sekali gitu ya Jadi semenjak aku nikah Kalo ke kampung mama Itu tuh udah pernah ya teman-teman dulu Pas mama aku sakit Sebelum mama aku meninggal Itu tuh udah sekitar 3 kali Aku pulang gitu ya Pas mama aku sakit Pas tante aku nikah Juga waktu itu aku pulang Karena waktu itu aku masih belum hamil twin Nah pas mama aku meninggal Memang aku gak bisa pulang Karena waktu itu musim corona Dan juga baby twin aku kan Masih umur 1 bulan Terus waktu itu juga aku kan sesar Jadi takut aku buat pulang Aku sih pengen banget sebenernya Untuk pulang ke kampung ayahku juga ya teman-teman Ke kampung dimana aku dibesarkan Jadi pengen banget gitu ya Pulang ke pasaman timur Cuman memang untuk waktu Dan kesempatan itu masih belum ada Karena pak suami itu tuh bener-bener susah Buat nyari cuti di tempat kerja ya teman-teman Sedangkan hari lebaran aja Pak suami itu kerja gitu ya Jadi apalagi kalo misalnya Di hari-hari biasa kayak gini Itu gak bisa buat minta cuti gitu ya teman-teman Biasanya sih setahun sekali itu tuh Ada dapet cuti habis kontrak gitu ya Kan pak suami itu kerjanya sistem kontrak Jadi kalo misalnya kontraknya itu habis Biasanya itu off dulu 1 bulan Baru setelah itu ajukan lamaran baru Dan baru mulai kerja lagi Biasanya gitu Cuman ini tuh udah berapa ya Udah 2 tahun Ini tuh gak ada teman-teman yang habis-habis kontrak Biasanya sih habis kontrak Tapi langsung dibikin kontrak baru gitu Jadi gak pake libur Karena kan pak suami itu dia operator kandang Jadi dia itu bagian produksi Makanya dia itu tuh mungkin gak bisa libur gitu Kalo dia libur Siapa yang ngurusin ayam Siapa yang ngasih makan ayam gitu ya teman-teman Yang nanya pak suami itu kerja dimana Pak suami itu kerja Di PT Jamfa Indo Jaya Agrinusa ya Tapi di bagian peternakan ya teman-teman Disini tuh ada peternakan ayam Deket banget dari rumah Sekitar 5 menitan juga udah sampai Oke balik lagi nih teman-teman Ke video anak-anak juga udah aku kelarin Buat mandi tadi ya Udah aku pakein baju Terus disini lanjut aku itu mau tidurin anak-anak dulu Supaya aku enak beraktifitas Nah setelah anak-anak tidur Lanjut disini aku itu buat ngisi-ngisi galon Karena memang airnya itu udah habis gitu ya teman-teman Nah balik lagi nih ke cerita yang pulang kampung itu Aku tuh sebenernya udah lama gitu ya Pengen pulang kampung Kesana ya teman-teman Pas lebaran kemarin juga pada pulang gitu kan Abang-abang sepupu aku pada ngumpul Kayaknya cuman aku yang gak pulang gitu Cuman ya karena memang pak suami gak bisa Jadinya aku tuh gak bisa pulang gitu Ya walaupun kemarin itu sih pak suami bilang sama aku Kalau misalnya kamu mau pulang ya pulang aja Cuman kan gak mungkin Aku tuh bawa dua loh Anak kecil ya rasanya tuh gak mungkin banget kan Teman-teman aku itu pulang Masya Allah aku jujur gak sanggup Aku ngurusin mereka di atas travel gitu ya teman-teman Bener-bener nyerah deh aku kalau harus ngurusin mereka berdua sendirian gitu Makanya aku bilang ke pak suami gak apa-apa Tunggu aja nanti Nanti ayah dapat cuti Aku bilang dapat 4 hari atau 5 harian aja cuti Kami tuh mau pengen pulang gitu Karena aku juga rindu buat pulang ya teman-teman Udah lebih 3 tahun gitu Aku gak pernah ngejejak kampung aku lagi gitu ya Doain ya teman-teman Semoga aku bisa segera pulang kampung Nanti kalau misalnya aku pulang kampung Aku pasti bakalan ngevlog disana biar kalian juga liat kampung aku itu seperti apa Oke balik lagi ke videonya Disini aku juga mau langsung angkat aja untuk si galon ke atas dispenser ya teman-teman Siapa nih tim yang gak bisa ngangkatin galon Ayo cung jempol kalian ya Siapa nih yang gak bisa ngangkatin galon ya teman-teman Kalau aku sih ya bisa-bisa aja Sebenernya awal-awalnya itu dulu gak bisa Cuman karena memang gak ada yang tempat minta tolong gitu ya Kecuali pak suami jadinya aku bisa-bisain gitu Kan gak mungkin ketika pak suami itu Lagi kerja terus galon aku habis Aku harus nungguin dia pulang dulu kan teman-teman Jadi itu tuh kan gak mungkin Nah makanya aku itu inisiatif Buat ngangkatin galon sendiri ya alhamdulillah sih bisa gitu Dan alhamdulillah juga tenaga aku yang besar Sesuai lah ya dengan badan aku yang besar Oh iya teman-teman disini ada gak nih yang orang pasaman timur Yang daerah sekitaran Panti, Raul, Lubuksikaping Ayo kalian tulis dong di kolom komentar ya Siapa tau kita itu sebenernya tetanggaan Jadi siapa tau nanti pas aku pulang kampung Kita bisa ketemuan Caila Oke balik lagi ke video aku nih teman-teman Disini aku lanjut buat ngelipatin pakaian Dan juga aku mau sapa-sapa kalian semuanya Hai mam hai bunda hai semuanya Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku Dan untuk kalian yang baru bergabung Aku ucapkan selamat datang ya Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh ya kalian bantu aku Mengembangkan channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian yang merasa video aku ini Bermanfaat bagi orang banyak Boleh untuk kalian share seluruh video aku Ke seluruh sosial media yang kalian punya Serta untuk kalian yang sudah selalu menonton video aku Dari awal sampai akhir Dan no skip Aku juga ucapkan terima kasih ya Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin amin Allahumma amin Oh ya teman-teman Jangan salvo kalau misalnya aku itu berulang-ulang kali Megang-megangin hp ya Jadi itu sebenarnya aku lagi sms-an sama adik aku Jadi aku itu lagi transferin adik aku itu uang ya Buat sekolah gitu ya teman-teman Alhamdulillah kan sekarang aku udah punya penghasilan dari youtube Jadi aku itu pengen buat bantuin adik aku yang lagi sekolah kan Ayah aku itu orang yang gak punya ya teman-teman Jadi terkadang ayah juga gak sempat Gak ada uang gitu ya Buat ngirimin adik di kampung mama sana Di pesisir selatan Jadinya yang nanggung biaya adik sekolah itu biasanya nenek Dan juga paman-paman yang disana ya adik-adiknya mama gitu lah ya teman-teman Jadinya pas aku lagi ada rezeki Aku itu pengen juga buat ngirimin adik aku uang Makanya itu ya pernah sih terlintas di pikiran aku Buat ngadain giveaway segala macam gitu ya Cuman kan giveaway itu sebenarnya kan juga berbentuk sedekah gitu ya Sedekah yang paling baik menurut yang pernah aku dengar itu kan Adalah ke keluarga kita sendiri dulu kan teman-teman Jika keluarga kita masih susah Kita itu udah bersedekah ke orang lain Itu tuh kayak kurang afdol Jadi ya gitulah ya teman-teman Untuk sekarang ini Kayaknya untuk giveaway aku itu masih belum bisa maafkan aku ya teman-teman Bukan karena aku itu tuh sombong atau apa Cuman sekarang ini tuh aku mau fokus Buat bantuin adik aku dulu Dan juga sebagian juga aku mau fokus Buat ke rumah dulu ya Jadi kalian tuh jangan berkecil hati Jangan kalian itu bilang orang lain aja giveaway Kenapa bunda twin gak giveaway gitu ya Aku juga belum gajian setiap bulan ya teman-teman Terkadang gaji yang aku terima juga Gak terlalu yang banyak-banyak gitu ya Ya mungkin kalian tuh tau lah Gaji aku yang sebelumnya itu berapa Itu tuh gaji dalam 3 bulan gitu Jika misalnya nanti aku udah gajian setiap bulan Mungkin ya adik-adik aku juga Gak terlalu besar biayanya Pengen juga sih gitu Aku ngadain giveaway Supaya kalian juga lebih bersemangat gitu ya teman-teman Buat nontonin video aku Tapi kalau untuk sekarang aku masih belum bisa Aku minta maaf ya teman-teman Karena untuk sekarang ini aku tuh pengen Dulu buat nyelesain adik aku sekolah Karena jujur aku tuh gak pengen Sekolah adik aku tuh terbangkalai dulu Seperti sekolah aku ya Cukup aku dan abang aku yang gak tamat sekolah Karena keadaan Jangan sampai adikku juga seperti itu Jadi sekarang ini tuh Di saat aku ada rezeki Aku tuh kayak gak terlalu perlu Minta izin sama Pak Su gitu ya Buat ngirimin adik aku uang Cuman sih tetap ya teman-teman Kalau aku mau ngirimin uang Biasanya aku juga ngasih tau Pak Suami Aku bilang kalau misalnya aku tuh mau ngirimin uang Pak Suami tuh sebenernya Mau aku ngirimin berapa tuh Dia tuh gak open Karena kan aku ngirimnya pakai uang aku pribadi gitu ya Palingan kalau mau ditambah Baru deh itu dari uang gajinya Pak Suami gitu ya teman-teman Cuman kalau dari uang aku sendiri Itu tuh Pak Suami gak pernah nanya-nanya Bahkan terkadang itu Pas aku mau bikin mempercantik rumah Kata Pak Suami Beli dululah apa yang kamu inginkan Kata Pak Suami Supaya kamu lebih semangat Cuman aku bilang keinginan aku Yang menjadikan rumah ini nyaman Aku bilang gitu Oke deh teman-teman Balik lagi lah ke videonya ya Daripada kebanyakan cerita yang gak jelas akunya Disini aku lanjut Buat ngelipatin pakaian ini ya teman-teman Ini tuh lumayan banyak sih pakaian aku Sebenernya pakaian itu harus dilipat setiap hari ya teman-teman Cuman gak tau kenapa Kalau untuk standby selalu Ngelipatin pakaian ini tuh agak rada-rada mager gitu ya Entah kenapa lah pokoknya Ada gak sih yang jual obat mager Kalau ada jual obat mager Aku kayaknya pengen beli deh Oh iya teman-teman Jika misalnya di suara dabing aku ini Kalian itu mendengar suara kucing Tolong abaikan ya teman-teman Jadi sekarang di rumah itu ada peliharaan baru Yaitu kucing Anak kucing ya Sengaja diambil anak kucing Itu tuh biar Kayak ada kalajengking Nanti mereka yang ngeliat gitu kan Terus cicak Terus kalau misalnya ada tikus juga gitu kan Biar bisa dimakan sama kucing gitu Karena di rumahku tuh banyak banget cicak ya teman-teman Bikin kesel deh terkadang itu tuh cicak gitu ya Oke deh daripada ngomongin cicak Kita balik lagi aja ke video Aku itu ngelipat pakaian anak-anak Menggunakan metode KonMari ya Karena seperti yang aku bilang Sampai saat ini Aku masih terasa sangat nyaman Menggunakan metode KonMari ini kan Karena anak-anak juga belum terlalu besar Jadi kan baju-baju mereka tuh masih kecil Jadi masih enak banget Buat digunakan metode KonMari Aku ucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton video aku Sampai di detik ini Semoga setiap video yang aku share Ada manfaat yang bisa kalian ambil Walaupun cuma sedikit Untuk kalian yang suka dengan video aku Tapi belum subscribe Jangan lupa ya buat di subscribe dulu Supaya channel aku ini lebih berkembang ya teman-teman Subscribe juga gratis kok ya teman-teman Oke teman-teman Alhamdulillah lipatan pakaian udah kelar Berarti video aku juga mau aku kelarin aja ya Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye